video saya re-upload nah ini ada 100% bahkan ya Halo sobat youtube kembali lagi bersama saya youtuber biasa-biasa saja dengan baju yang biasa-biasa saja oke tapi kali ini kita akan buat konten yang mudah-mudahan nggak biasa-biasa saja ya kita bakal membahas mengenai video yang dicolong orang di YouTube nah ini wajib banget nih kalian ketahui bagaimana sih cara mengecek video kita yang dicolong atau di re-upload oleh youtuber lain yuk tonton video sampai habis Oke sobat YouTube kita langsung masuk ke caranya bagaimana cara mengecek video YouTube kita yang di re-upload kepada yang belum nah setelah kita masuk ke apa ke channel YouTube kita di sebelah kanan ya sebelah sini kita klik YouTube studio oke kita klik YouTube studio seperti ini oke setelah itu di sebagian sebelah kiri ada dashboardnya itu nanti kalian akan menemukan hak cipta seperti ini ya Nah mungkin ada pertanyaan sobat YouTube apakah di di semua YouTube itu nanti akan muncul seperti ini jawabannya yang saya tahu tidak semuanya jadi nanti saya lupa ya Apakah bergantung dari subscriber atau bagaimana yang jelas kayaknya pas monet deh yang sudah monet khusus yang sudah monet ya seingat saya saya seingat pengalaman saya jadi kita klik di sebelah situ oke kemudian nanti disana akan terlihat ada kecocokan hak cipta channel nah nah gitu ya nih Nah untuk video saya sendiri bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa nih yang mengambil video video saya re-upload nah ini ada 100% bahkan ya tapi enggak saya hapus nih kayaknya mahasiswa saya yang saya kasih tugas waktu itu untuk buat tentang satu kegiatan yang saya buat atau ada 50% nanti kita akan lihat itu 30% 100% ya terus kayaknya sih memang batasannya 30% ya saya belum melihat yang dibawa itu itu sih Oh ada 20% ada ada 20% dah nanti kalau kita mau minta penghapusan itu ada lambang minta penghapusan atau mungkin kita mau hubungi baik-baik dulu kita bisa hubungi channel dulu nah terserah sih eh terserah kalian kalian mau pilihnya yang mana mau hubungi baik-baik dulu atau udah deh lu ngambil video saya pokoknya habis itu sah-sah saja karena YouTube memberikan ke apa sempatan untuk melakukan itu terus saya udah pernah melakukan permintaan penghapusan ya saya udah pernah nih ada yang ngolong video saya eh waktu saya ngeliput turde singkara waktu itu ini nggak ada cerita nih ya saya kesel selesai minta penghapusan seperti itu ya Oke jadi kita melindungi channel kita karena ya membuat konten seperti kalian yang tahu yang konten kita sendiri itu ya susah Oke itu aja sekian videonya semoga bermanfaat karena membuat konten itu ya cukup susah yang mudah-mudahan kita bisa menjaga konten kita dari para pencuri atau re-uploader di dunia YouTube Oke semuanya semangat berkarya bye-bye selamat menikmati